Halo Smart Viewers! Welcome back to the Radio Net Show! Masih dengan Koko Kesha dan bersama dengan... Josul Mas! Iya... Oke kita balik lagi, tadi kan udah gue bahas... Tadi udah nyanyiin dua lagu ya? Dua single juga? Dua single. Nah, tadi kan udah dibahas single pertama, diceritain dong single keduanya. Single kedua? Ya. Judulnya 100%, mungkin kalo misalkan yang baru denger, nih apa nih, diskon atau apa gitu kan? Ya lah, percaya gue juga cewek, gue juga cewek mikirnya kayak, wah gue udah diskon 100% gratis jadinya. Iya, iya gitu. Tapi sebenernya 100% itu lebih ke kadar cinta gitu, Ci. Kalo misalkan ada yang bilang, wah cinta gue full nih gitu kan. Cuman kan sometimes kalo kita lagi pacaran, berapa persen sih, berapa persen sih cinta lu gitu kan. Jadi cinta diukur dengan persen juga? Iya, ada. Jadi kan yang paling tinggi dari persentase kan memang 100 kan. Jadi ya udah 100% gitu. Oke itu tuh pengalaman pribadi atau gimana, Jos? Pengalaman pribadi pasti. Pengalaman pribadi. Lagi gombal-gombalnya gitu kan. Oh lagi gombal-gombalnya ke cewek ya. Oke nih, ada inspirasi lagu ga sih kalo misalkan nyitain lagu? Inspirasinya tuh dari mana sih? Inspirasinya banyak. Kalo cinta kan dialamin sama semua orang. Jadi kalo misalkan temen lagi curhat, atau memang lagi pengalaman pribadi, lagi down, atau lagi seneng, lagi fall in love-nya cinta, akhirnya ya udah bikin tema tentang cintanya dari berbagai sumber gitu. Kayak ada influence musik ga sih? Atau influence nyanyi gitu? Kalo influence musik... Daya luar sama ada dari dalem negeri nih? Banyak banget. Kalo di luar suka Eric Benny, terus suka David Foster, terus juga suka sama... sama Rihanna suka, terus sama Celine Dion suka, JCJ suka. Kalo dari dalem? Suka Agnes Mo suka, Raisa suka, terus... Yang cowok nih yang cowok? Yang cowok Afgan suka ya. Terus... Glenn Bradley pasti. Terus musisinya Yofi Widianto gitu. Oke itu kan kalo influence dari Yosua ya. Ada ga sih orang yang berpengaruh di dunia musik Yosua nih? Yang berpengaruh... Banyak, lumayan banyak. Karena kan kalo misalkan udah jadi sebuah produk, memang di belakangnya tuh pasti banyak. Ada label, ada manajemen, terus ada... Kalo dari pribadi juga, ada diri sendiri, ada teman-teman musik, ada orang tua juga gitu. Oke, nah. Gue menanya nih, masuk ke dalam musik ini, menurut Yosua, musik tuh gimana sih? Arti musik. Menurut Yosua nih? Musik, ya udah kayak pekerjaan gitu kan. Pekerjaan memang di entertain, ga jauh-jauh juga dari musik. Main film juga ternyata, di soundtrack juga ada musiknya juga gitu kan. Main film ternyata ada nyanyinya juga gitu. Jadi musik ya di mana-mana gitu kan. Jadi selain di mana-mana juga, dan juga pekerjaan juga sih gitu. Oke. Nah kalau aja kan Yosua sempet bilang di second, sebelumnya, sama main film juga. Coba kalo disuruh milih nih ya, Yosua lebih milih bermusik, atau jadi pemain film? Coba gimana nih? Lebih kemana nih Yosua? Kalo disuruh milih? Macem-macem kali ya. Kalo musik memang suka, suka banget. Main musik juga suka, nyanyi juga suka, banyak hal gitu. Cuman kalo misalkan lagi ada, kan kayak roda gitu kan. Jadi ada turunnya, ada moodnya. Lagi kok lebih enak ke nyanyi nih, kok lebih enak ke main film nih gitu sih. Lebih milih kemana? Pilih satu, harus pilih satu. Itu susah sih. Iya apa, coba. Lebih enjir gimana? Musik sih. Lebih musik ya. Oke, nah rencananya, rencana kedepan Yosua gimana nih? Kan udah ngeluarin dua single nih, bakalan bikin album. Kebetulan sih udah keluarin album. Oh udah keluarin album. Judulnya Love Is Real, ada di iTunes, atau ada di portal musik berbayar lainnya, yang resmi, yang legal. Dan juga, sekarang sih lagi mulai garap ke album kedua. Lagi nyicil-nyicil materi, terus, lagi persiapan single baru juga gitu. Oke, jadi udah bikin album ya sih ya? Yes. Luar biasa. Harapan Yosua kedepannya apa nih? Harapannya pasti sama dari awal keluar single pertama, yaitu tetap diterima karyanya di industri musik Indonesia, dan juga bisa semakin luas. Artinya, dari Sabang sampai Merauke, bisa merata yang tahu Yosua Umar segitu. Oke, kita hold dulu ya pertanyaan-pertanyaan lainnya, kita harus masuk ke Battle Fire Question. Oke, di Battle Fire Question ini, Yosua harus menjawab cepet. Cepet ya? Gak perlu gue hitung lah ya. Enggak lah, gampang. Misalkan, pilih mandi atau makan, lo harus makan gitu. Jadi lo harus cepet. Jadi gak usah mikir ya? Enggak, gak boleh mikir. Ini emang gak boleh mikir. Oke? Oke. Pilih suara abis ketika manggung, atau kebelet tipis ketika manggung? Kebelet tipis deh. Kebelet tipis? Iya. Oke. Raisa atau Isyana? Raisa. Raisa. Pilih gak bisa lupain mantan bertahun-tahun, atau jomblo bertahun-tahun? Ini susah banget. Jomblo bertahun-tahun aja. Jomblo bertahun-tahun? Iya. Rasanya tersiksa loh. Iya bener-bener. Eh masa gak bisa melfon sih? Oke lanjut lagi. Pilih cakep atau bau, atau jelek tapi wangi? Cakep bau deh. Cakep bau? Kenapa? Dari jauh-jauh aja, tapi dari jauh kan wih cakep tuh orang. Oh gitu oke oke. Kalo jelek kan udah mood lah kan? Iya dari jauh udah, ih jelek banget sih. Orang gak mau deketin juga kan? Iya bener sih, oke bener. Oke. Pilih dapet kesempatan liburan bareng idola kamu, atau kesempatan bikin album baru? Liburan bareng idola? Liburan bareng idola lah. Jadi albumnya ditunda nih? Besoknya lagi aja. Oh iya oke. Bisa diatur lah ya saya? Bisa bisa diatur. Terakhir nih. Satu kata buat kamu ke depannya. Yus. Satu tiga. Ayo dong. Apa ya? Apa? Sukses atau apa misalnya? Sukses boleh deh. Sukses. Oke itu dia better for equation. Biasa aja ya? Iya. Lagi ya lo ini nih. Apa namanya? Kurang cepet jawabannya terakhir nih. Jadi gue nilainya berapa? Tadi suksesnya gak ada jawaban gue ya? Lo harus pilih. Satu kata untuk lo ke depannya. Satu tiga. Sukses. Sama. Sama. Oke oke oke. Arti kata sukses itu buat apa sih? Tadi lu kan bilang sukses ya kan? Nah kalau gitu buat lo arti kata sukses itu apa? Sukses itu menurut gue gak harus on the top. Tapi sukses itu adalah apa yang kita pengen tunjukkan ternyata bisa diterima sama orang lain gitu. Oke jadi itu lebih ke prosesnya juga ya Yos ya? Oke deh smartvives kita masuk ke segmen kuis. Oke nah kita bakal nge-review pemenang kuis minggu lalu ada di bawah ini. Semangat dan selamat untuk kamu yang menang ya. Jadi kalau misalkan udah dapet ikut lagi aja biar makin banyak dapet vouchernya. Dapet voucher dari Whatsapp ini. Bisa di zoom. Kameramen. Ini dia. Lumayan loh untuk ngedate untuk tanggal tua ya Yos ya? Dapet voucher makan ngajak gibetan ngajak pacar ya. Nah oke. Kita masuk ke pertanyaan minggu ini. Yos bisa tolong dibacain ini. Yang ini ya? Oke pertanyaannya adalah pada tahun berapakah single terbaik untuk YouTubemu dirilis A 2014, B 2015. Caranya gampang banget tinggal follow Twitter at Radio Net Show. Yes. Mention ke Radio Net Show. Nama lengkap spasi jawaban diakhiri dengan hashtag Quiz Radio Net Show. Pemenang akan di follow up. Itu udah gue bacain langsung. Itu udah gue bacain langsung. Itu udah gue bacain langsung. Itu udah gue bacain. Gue pengen motong tapi gak enak. Dibacain langsung. Oke gue ulangin ya. Jadi kalian tuh dengan cara. Kalian harus follow dulu nih. At Radio Net Show B TV. Dengan menikuti dengan jawabannya. Nama spasi jawaban kalian. Dan dengan hashtag Quiz Radio Net Show. Quiz Radio Net Show. Dan akan nanti dapatkan sama juga nih. Hadainya Voucher ini. Oke. Dan nantinya juga pemenangnya bakal di follow up langsung dengan tim kami. Promonya Joshua nih sekarang. Oke boleh nih. Instagram, Youtube. Berapa hari gue? Ya semua sih. Semuas acting juga boleh sekarang. Ya jadi kalau misalkan mau. Ih kok Joshua. Gue suka lagunya nih ternyata nih. Boleh deh. Tinggal aja Twitter di di at Joshua underscore March. Atau Instagramnya di at Joshua underscore March. Facebooknya Joshua March. Terus Pat boleh deh. Di Joshua March. Karena Joshua ada beberapa Pat. Dan juga kalau misalkan mau lihat. Ini videonya apa aja sih. Video clipnya bisa di cek di Youtube. Di Joshua March gitu. Dan jangan lupa subscribe juga. Oke pokoknya tinggal ketik di Google. Nama lu juga ada ya. Semuanya blog. Nanti gue follow di follow back ya. Follow back kakak. At Rachel Kesha. Gitu promosi ke Joshua. Promosi ke Smart Viewers juga. Oke deh. Gue mau bilang thank you nih. Udah gak kerasa. Udah mau selesai segmen kita. Dari 1, 2, 3, 4. Sampai saat ini juga. Gue mau bilang makasih. Untuk Youtube. Untuk crew yang bertugas. Untuk Whatsapp Cafe. Dan untuk Bridget. Untuk anting-antingnya yang sangat cantik di gue. Terus. Buat smart viewers juga. Thank you. Dan untuk Joshua. Terima kasih. Thank you. Sukses selalu. Nanti mau bawain lagu apa nih terakhir. Kebetulan ada satu lagu yang memang gue suka banget. Akhir-akhir ini. Dari penyanyi baru juga. Cewe cantik. Isya Nasaraswati. Judulnya Kau Adalah. Oke. Yang terakhir? Yang terakhir. Bruno Mars. Namanya mirip-mirip kayak gue juga. Iya. Smart. Bisa, bisa. Uptown Punk. Oke deh. Oke. Smart Viewers. Saatnya gue undur diri. Gue Rahel Kesha. Pamit. Ini dia penampilan terakhir dari Joshua. Yes. Gemas. Aku dan dirimu sudah jadi satu Di dalam ikatan percayaan Kini asmaraku, dunia asmaramu Tumbuh makin sempurna Kau membuatku jadi diriku sendiri Aku tambah yakin kepada kamu Kau adalah orang yang terindah Yang membuat hatiku tenang Mencintai kamu takkan pernah takut Hingga kau terima segalaku Aku dan dirimu sudah jadi satu Di dalam ikatan percayaan Benia asmaraku, dunia asmaramu Tumbuh makin sempurna Kau membuatku jadi diriku sendiri Aku tambah yakin kepada kamu Kamu, kamu Kau adalah yang terindah Yang membuat hatiku tenang Mencintai kamu takkan pernah takut Gak kau terima segalaku Gak kau terima segalaku Kau adalah yang 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 terima, dan tidak tidak ada dan tidak ada yang terima Saya ternyata yang terima segalaku Saya berdoa dengan diriku Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton